Hadirnya terapi garmanium di Kabupaten Luwu menyita perhatian masyarakat, terletak di desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi. Layanan ini hadir sebagai alternatif pengobatan bagi mereka yang mencari solusi untuk berbagai penyakit. Terapi ini diklaim mampu meredakan berbagai penyakit kronis seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Dengan prinsip kerja memancarkan panas dari dalam tubuh, terapi garmanium diakini dapat merangsang sistem kekebalan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, serta mempercepat proses penyembuhan. Happy Dream terapi garmanium yang telah memiliki beberapa cabang di Sulawesi Selatan seperti Toraja, Masamba, Tomoni, Makassar, Bulukumba, Pindrang, dan Sidrap. Menariknya lagi layanan ini ditawarkan secara gratis dan terbuka untuk umum. Proses terapi dilakukan dengan cara pasien berbaring di atas matras yang mengandung batu garmanium. Reaksi seperti keringat berlebihan atau mual yang mungkin dialami pasien merupakan respon alami tubuh terhadap proses penyembuhan. Memberikan pelayanan buat Bapak Ibu supaya merasakan bahwa alat kita ini memang luar biasa. Perubahannya memang luar biasa tanpa mengkonsumsi obat, tanpa kita harus dioperasi atau disuntik atau apapun itu. Dengan hanya terapi, kita bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Meskipun terapi garmanium masih tergolong baru di Luhu, namun antusiasme masyarakat cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya pasien yang datang dari berbagai wilayah seperti Luhu, Kota Palopo, dan Luhu Utara. Memberikan testimoni positif mengenai perubahan kesehatan yang mereka rasakan. Mereka mengaku merasakan tubuh menjadi lebih segar dan energi meningkat setelah beberapa kali menjalani terapi. Hal ini semakin menguatkan keyakinan masyarakat akan hasiat dari terapi ini. Bagi masyarakat Luhu dan sekitarnya yang iya, ingin mencoba terapi garmanium, dapat langsung mengunjungi pusat terapi di Jalan Poros Lamasi, Desa Wiwitan Timur. Layanan ini dibuka setiap hari kerja, mulai pukul 8.00 pagi hingga pukul 4.00 sore. Meskipun terapi garmanium tidak termasuk dalam program BPJS Kesehatan, namun biaya pengobatannya ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia layanan. Alfian Talha mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.